Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama Pak Dandi Yo semangat belajar Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas latihan soal AKM Pada laman Pusmenjar.kemedikbud.go.id Garis miring AKM Sebelumnya Siapkan kertas dan alat tulis Supaya lebih mudah dalam belajar Baik, kita lanjutkan Pembahasan latihan soal AKM Numerasi Level 3 Pada konten bilangan Subkonten yang kedua Sifat urutan Kita lihat Soal yang pertama Berbentuk pilihan ganda Budi memegang selembar kertas Bertuliskan bilangan 61% Dinda memegang selembar kertas Bertuliskan bilangan 0,7 Ade memegang selembar kertas Bertuliskan bilangan 0,68 Yuda memegang selembar kertas Bertuliskan bilangan 5 per 9 Urutan anak yang memegang kertas Bilangan mulai dari yang terkecil Berdiri paling depan adalah Jadi yang pertama kita urutkan dulu Bilangan ini Kita samakan dulu Untuk lebih mudah Apabila ada berapa jenis bilangan Ada persen, ada desimal, dan ada pecahan Kita ubah semua Menjadi desimal atau persen Karena disini sudah ada 2 ya desimal Maka yang lain kita ubah menjadi desimal semua Budi 61% Kita ubah menjadi desimal Sama dengan 0,61 Dinda 0,7 Ade 0,68 Yuda 5 per 9 5 dibagi 9 sama dengan 0,5555 Kita bulatkan menjadi 0,56 Maka setelah kita menyamakan semua menjadi desimal Kita sudah tahu urutannya Yang paling kecil Yuda 0,56 Kemudian Budi 0,61 Kemudian Ade 0,68 Dan yang terakhir Dan yang terakhir Dinda 0,7 Maka urutannya adalah Yuda, Budi, Ade, dan Dinda Jawabannya A Kita lihat Ya Selanjutnya Soal nomor 2 Masih sama Kita lihat soalnya Apabila urutan berdiri Mulai dari bilangan terbesar Yang berada tepat di belakang Ade adalah Kalau tadi kita sudah mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar Maka kita balik dari yang terbesar ke yang terkecil Berarti Pertama Dinda Kedua Ade Ketiga Budi Dan keempat Yuda Maka Tepat di belakang Ade Atau belakangnya Ade Yaitu Budi Ini Berbentuk ure yang tertutup Kita isikan jawaban di kolom jawaban Kita tulis Budi Kita lihat jawabannya Ya Benar Selanjutnya Soal nomor 3 Masih sama ya Kita lihat pertanyaannya Ini berbentuk ure yang Dengan urutan berdiri paling depan Dari anak yang memegang kertas Dengan bilangan terbesar Agar Budi berdiri paling depan Kertas siapa sajakah Yang bilangannya harus berubah Menjadi lebih kecil dari Budi Berarti kita urutkan dari yang terbesar Yaitu tadi Mulai dari Dinda Ade Budi Dan Yuda Kemudian kertas siapa Yang dirubah Supaya Budi bisa Berdiri paling depan Maka Yang di depannya Budi Kita ubah Siapa sajakah yang di depan Budi Yaitu Ada Dinda Dan Ade Jadi yang perlu kita ubah Yaitu Dinda Dan Ade Supaya Budi Berdiri paling depan Jadi jawabannya adalah Dinda Dan Ade Kita lihat jawabannya Ya Benar Dinda Dan Ade Demikian Pembahasan latihan soal AKM hari ini Semoga bermanfaat Dan mudah dipahami Ikuti terus channel ini Supaya mendapatkan informasi Tentang pembahasan latihan soal AKM lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo Semangat belajar Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.